Assalamualaikum, halo mama, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat Oke langsung aja ya mams, ini kegiatan saya pagi hari, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari ya Ini saya mau ngurusin urusan dapur dulu, nyiapin sarapan, dan juga masak-memasak Masak yang simple-simple aja Dan ini saya lagi mau goreng donat ya mams Kemarin tuh beli donat frozen gitu ya Tulisannya sih donat kentang, saya pilihnya ya Tapi kayaknya mbak-mbaknya salah ngasih, dikiriminnya donat susu Tapi ternyata rasanya justru enak banget mams Jadi tuh dia tekstur di luarnya tuh garing-garing, di dalamnya lembut dan kayak ada juicy-juicinya gitu mams Pokoknya enak deh, nah ini Syakil juga seneng banget, apalagi kalau dikasih pakai taburan gula ya Ini buat cemilan pagi sambil nungguin uminya beres masak ya Ini saya mau nyuguhin anak-anak donat dulu Nah kebetulan kalau untuk Syakil udah mulai libur sebenernya ya Paling nanti masuknya ngambil rapot aja minggu depan Kalau untuk Quinsa masih masuk sekolahnya walaupun udah gak terlalu belajar ya Paling dia tuh ada persiapan untuk performance day gitu sebelum ngambil rapot nanti Jadi ya udah, ini anaknya lagi siap-siap sekolah Terus lanjut, ini saya mau masak yang sederhana, yang simple aja Sisa stok di kulkas ya Ada sayuran wortel buncis Terus juga bawang-bawangannya ini tinggal tersisa bawang bayi sama 2 siung bawang putih Dan 1 siung bawang merah ya mams Ini saya tumis-tumis, mau bikin sop bakso aja ya mams Nanti paling habis ini kalau abang tukang sayur lewat mau sekalian belanja Sekalian untuk food prep ya Oke untuk sopnya ini sering banget sih saya masak ya Kebetulan juga ini ternyata daun bawang dan daun seledri-nya juga udah gak ada Jadi ya udah deh sop asal cemplung ala kadarnya aja Masak apa hari ini mams? Anak-anak udah libur apa belum nih? Terus juga pasti ada yang mau liburan mungkin ya Libur panjang Liburan kemana nih mams? Nah ini sop bakso nya udah mateng Bisa buat sarapan sekaligus mungkin nanti sampai makan siang Atau kalau malam habis paling tinggal bikin nasi goreng atau telur dadar Ya kayak gitu-gitu aja ya mams Nah ini di kulkas juga saya masih punya Satu potong ikan dori Udah fillet begini Ini mau saya goreng tepung aja ya mams Saya bikin kayak chicken popcorn gitu Tapi ini ikan bukan ayam Ini saya pakai tepung serba guna yang untuk ayam goreng Dibalur ke adonan tepung kering Kemudian nanti saya celup-celup ke telur Terakhir saya celup-celup lagi ke tepung keringnya ya mams Nah ini ngaduknya saya kocok-kocok aja ya Walaupun gak terlalu apa ya Gak sekeriting kalau kita pakai tangan Tapi ya gak apa-apalah Ini lagi males kotor aja nih tangannya Oke ini minyaknya juga udah panas Tinggal saya cemplung-cemplungin semuanya Ini lumayan banget Anak-anak pasti suka Jadi masakan kali ini judulnya Masakan menu untuk anak-anak ya Gak ada cabai pula Karena di kulkas juga pas lagi habis-habisnya Nah ini ikannya sudah matang Mau saya masukin ke dalam piring saji ya mams Lanjut Sekarang saya mau ganti hordeng Ini tuh gordennya Apa ya namanya Mau saya copot Terus mau saya cuci Padahal ini belum terlalu lama ya Gordennya dipasang Belum kotor juga Cuman kayaknya saya kurang suka Karena bahannya tipis Dan agak transparan gitu ya mams Ini saya mau pasang gorden yang Ini tuh gordennya Saya belinya di Shopee ya Harganya murah meriah Tapi justru Lumayan tebal Dan bahannya juga bagus ya Jatuh Jadi cuci kering pakai nih Oke ini udah selesai Untuk gordennya Lanjut Saya mau ganti Sarung sofa ya Sebelumnya ini saya mau beresin dulu Cover untuk sofanya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ternyata ini Abang Indomat dateng Tadi tuh saya pesen Air mineral ya Sudah habis Enaknya jaman sekarang ya Kalau beli apa-apa Bisa online Sampai Air mineral Ataupun gas juga Bisa dianterin Sampai rumah ya mams Jadi kita gak usah repot Apalagi kalau emak-emak Ibu-ibu yang gak bisa naik motor Atau gak ada kendaraan juga Di rumah Jadi kalau mau beli gas Mau beli air mineral Itu udah Gampang banget ya Sekarang Nah ini kebiasaan nih Si abang Entah kenapa Setiap belanja Pasti gak ada kembaliannya Oke balik lagi Ke sarung bantal Nangkung Tadi belum selesai ya mams Tadi belum selesai ya mams Selamat menikmati oke lanjut ya mam sekarang ke kamar ini tuh tadi kamar tidurnya belum sempet diberesin masih ada syakil tadi ya jadi ini terakhir beresinnya lanjut setelah ini saya mau beresin kandangnya si pupuk tuh mereka udah siap-siap minta keluar ya jadi setiap pagi beginilah kerjaannya ya selesai beresin dapur urusan dapur terus urusan beres-beres terakhir urusan si anabul ya beresin kandang-kandangnya si pupuk dan pitok ini bau banget nih oke semangat deh kita menggali harta karun dulu buah 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 selamat menikmati 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 Atau kalau lagi mereka sakit Gitu ya Semuain aja ya Pitul Udah kelapran ya Mana pitul Ditaruh situ Deketin situ Deketin si pupu Pitul Mas makan Awas bu Anaknya mau makan Ini sengaja nih tempat makannya Satu ngangkok aja Berdua Karena kalau dipisah tuh si Pito suka males makan Mams Kalau disatuin sama pupu Itu si Pito nya jadi semangat gitu ya Kayak rebutan barengan sama mamanya kali ya makannya Badannya juga udah besar Udah hampir segede Emaknya Cuman si Pito tuh Ketebelan bulu sih Kalau bulunya lagi dikempesin Atau dimandiin sih Badannya sebenarnya gak terlalu besar Oke ini kandangnya udah bersih Area karpot juga udah bersih Tadi udah disiram-siram juga Ini Syakil lagi masukin lagi Makanan dan minumannya kesini Terus lanjut Saya mau nyapu-nyapu Teras dan juga Nyiram tanaman ya Mams Ini sebelumnya mau masukin Sepatunya Syakil ya Kedalam rak sepatu Udah gak sekolah lagi ya Jadi Disimpin aja Belum sempet dicuci nih Nanti paling kalau libur Hari Sabtu atau Minggu Palingnya anak-anak saya suruh nyuci sepatunya masing-masing Nah beginilah keadaannya ya Mams Ini tanaman lidah mertua pun Sampai pada Abis Diancurin si Pito Tuh dia tuh hobinya gini Mainin tanaman Ini juga tersisa tanaman yang ada di raknya Masih beberapa Ada juga yang udah hampir-hampir Wafat Yang satunya santuy Mager Yang satunya lagi Ugal-ugalan tuh ya Di belakang Masih aja mainin tanaman Oke deh Mams dan teman-teman semua Sampai disini dulu videonya ya Saya akhiri dulu Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat Ambil baiknya buang buruknya Ini sengaja Di bagian pupu dan Pito Agak lama dan agak banyakan ya Mams Karena tuh saya suka lupa Untuk memvideoin mereka Kalau lagi buru-buru Buat bikin video gitu ya Dan ini agak lama nih videonya Mudah-mudahan gak bosen Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe Sub indo by broth3rmax